Pemirsa cara undik dilakukan caleg Partai Perindo dalam melakukan sosialisasi dan menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menggelar senam gembira, cek kesehatan gratis, dan bazar minyak goreng murah. Cara ini dinilai efektif dan mampu menyedot perhatian warga. Di Kota Malang, caleg Partai Perindo menyapa warga melalui kegiatan senam gembira, bazar minyak goreng murah, dan cek kesehatan gratis. Acara yang diinisiasi oleh caleg DPRD Kota Malang Partai Perindo, Tony Laksono, dan Bayu Reza Setiawan ini akan terus digelar sampai tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Jadi memang hari ini memang ada senam, ada pemeriksaan kesehatan, ada pasar minyak. Ini sebenarnya seperti yang kita lakukan juga di beberapa titik yang lain. Di kabupaten yang kita lakukan yang sama memang sudah kayak satu paket gitu. Sementara itu di Subang, ribuan simpatisan A.A.ONI Suwarman, Simponi Perindo, mengikuti senam sehat di wisata Taman Anggur Kukuku. Warga mendoakan A.A.ONI terpilih dan dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya semoga A.A.ONI menang, semoga dengan A.A.ONI menang, Subang lebih tandang, lebih berjuang, lebih juara. Pertama, baik, dermawan juga. Harapannya untuk A.A.ONI? Ayo, ayo. Semoga A.ONI menang. Sementara itu di wilayah Nogotirto, Sleman, Yogyakarta, ratusan warga menyerbu tebus minyak goreng murah dengan harga Rp7.000 per liternya. Memang ini itu program yang utama kita. Dalam rangka mendekatkan para caleg di rp7.000 per liternya. Kita menegangkan pasar tebus minyak goreng murah. Caleg Partai Perindo juga mengajak warga menggunakan hak pilihnya dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Tim Liputan A.A.ONI melaporkan. Terima kasih telah menonton!